Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel Kita masuk ke video part 2 Oke, sebelum kita mulai dan kita lanjut Buat teman-teman yang baru nonton untuk channel ini Jangan lupa untuk subscribe dan juga aktifkan loncengnya Oke, kita langsung aja ke video Ke saham yang pertama ya Yaitu adalah SDPC Nah, SDPC hari ini sudah sempat breakout ya Padahal sudah sempat tembus 264 nya Tapi, nggak bisa bertahan di atasnya Tapi, close persis di resistance 264 Ini boleh diperhatikan besok ya Kalau kembali menguat lagi Targetnya lumayan Kalau bisa jalan, mudah-mudahan bisa ke 332 Selanjutnya adalah IRA IRA ini semakin menyempit pergerakannya sebetulnya Ini diperhatikan aja untuk IRA Kalau dia berhasil menembus 1080 ya Tapi, kalau teman-teman mau spec buy Bisa ambil posisi di atas harga 1.060 Nah, tapi kalau misalkan dia turun di bawah 1.040 Jangan masuk Tapi, kalau masih bertahan di atas 1.060 Ini masih oke Jadi, dipantau aja Nah, harapannya bisa breakout 1.080 Targetnya di 1.115 dulu ya Selanjutnya adalah HEIS HEIS ini boleh dipantau pergerakannya beberapa hari ke depan Ini dia masih bertahan ya Di atas 212 Memang sempat itu tembus Terus naik lagi Tembus, naik lagi Nah, ini 210 Mudah-mudahan ini cukup kuat menahannya Nah, ini diperhatikan aja Kalau dia kembali menguat besok Targetnya dia harus tembusin dulu 220-nya Untuk target berikutnya di 228 Selanjutnya adalah TCPI Nah, TCPI masih bertahan Sampai dengan closing ya Di atas 8.050 Close di 8.150 Targetnya masih sama Di 8.300 Kalau tembus Next target adalah di 8.825 Selanjutnya adalah WINS Ini WINS boleh diperhatikan di minggu ini ya Kita lihat aja Apakah WINS kembali menguat lagi Dan bisa breakout 318-nya Hari ini dia gap up Lalu dia turun ya Koreksi 0,6% Nah, ini kalau dia kembali lagi bergerak di atas 306 Ini masih boleh untuk diperhatikan Nah, harapannya bisa menembus 318 Targetnya di 334 ya Resisten Tapi kalau ditembus Target berikutnya adalah di 352 Selanjutnya adalah SMDR SMDR hari ini breakout top box ya Ini juga luar biasa Hari ini menguat 8,7% Tembus 2.100-nya Targetnya juga kena di 2.160 Kalau lanjut Next target adalah di 2.380 Tapi kalau misalkan merasa ketinggian Ini juga boleh pakai target di 2.225 Selanjutnya adalah BRIS Ya, BRIS hari ini Doji ya Di 1.375 Boleh diperhatikan pergerakannya besok Ya, untuk besok Kalau misalkan dia menghijau Kalau dia menghijau Targetnya dia harus tembusin dulu Top box-nya di atas harga 1.395 Kalau 1.395-nya ditembus Targetnya di 1.455 Tapi dia harus tembusin juga Resisten di 1.425 Selanjutnya adalah BBNI BBNI hari ini gap up Lalu ditutup dengan candle merah Tapi tetap menguat 0.8% Masih boleh diperhatikan Selama masih bertahan di atas 9.100 Targetnya juga belum kena nih Di 9.275-nya Nah, kalau misalkan dia lanjut lagi Ya, masih ada target-target berikutnya Termasuk resistance 9.800 dan 9.900-nya Kalau dia mau kembali menguat lagi Next adalah Agro Agro Kembali menguat ya Dari support-nya Di 356 Ya, hari ini sudah sempat menyentuh Harga tertinggi di hari ini Adalah di 384 Lalu ditutup di atas Resistance 368 Close di 3.70 ya Sorry Nah, ini masih boleh diperhatikan Beberapa hari ke depan Kalau kembali menguat lagi Harapannya Paling tidak dia bisa close Atau bertahan di atas 3.80 Ini akan sangat bagus Targetnya adalah Di 414 dulu Untuk Agro Selanjutnya BBKP Nah, ini tadi sudah sempat Bergerak Tapi tidak kuat Dia turun lagi Menguat 0.8% Masih boleh diperhatikan Pergerakannya Untuk besok Ya Kalau berhasil menembus 130 Ya, atau Previous Hike-nya Nah, juga masih ada Target 131 Sebetulnya Ini belum kena Mudah-mudahan ditembus Mudah-mudahan bisa close Di atas 135 Ya, untuk BBKP Jadi, dipantau saja Untuk saham ini Next BBTN BBTN lanjut Sudah kena target Ya, di 1385 Dan close Persis ya Di 1385 Dan sempat menyentuh Harga tertinggi di hari ini Yaitu di 1390 Nah, kalau misalkan Dia lanjut Target berikutnya Adalah di Resistance 1430 Untuk BBTN Tapi kalau koreksi Kalau selama koreksinya Masih di atas 1335 Ini masih Layak Untuk di hold Selanjutnya adalah Arto Ini sudah Kita pantau terus Sudah 4 hari Kita pantau Hari ini Akhirnya Berhasil Breakout 3290 Targetnya belum kena 3620 Mudah-mudahan Masih bisa lanjut Mudah-mudahan Juga bisa tembus Kalau misalkan tembus Next target adalah Di 4400 Beratus Berikutnya adalah BBYB Ini juga Kemarin kita bahas BBYB Hari ini Kembali menguat Dan berhasil Breakout Top box 370 Target 770 Belum kena Mudah-mudahan Masih bisa lanjut Next target Adalah Di 800 Selanjutnya Adalah PNBS PNBS Hari ini Sempat Breakout Tapi Tidak kuat Bertahan Di atasnya Tapi dia Close persis Di harga Resisten 68 Target 71 Belum kena Masih ada Kemungkinan lanjut Kalau saham-saham Panin yang lain Bergerak Kalau tembus 71 Mudah-mudahan Targetnya bisa Ke sekitar Harga 78 Jadi diperhatikan Aja Untuk saham-saham Panin ini Sudah mulai Ada pergerakan Pergerakan Next adalah Trim Trim juga Kembali menguat Dari area support Dan bertahan Di atas 212 Close Di harga 216 Next target 224 Kalau tembus Masih ada Resisten Di 234 Jadi mungkin Kalau sudah sampai 234 Bisa TP dulu Tapi kalau misalkan Ternyata ditembus juga Boleh juga TP di 246 Tapi kalau misalkan Tembus ya 224 Tapi kalau tidak tembus Mungkin boleh TP dulu Di 224 Next adalah Buka Nah ini Buka kemarin Breakout ya Sudah kita bahas Hari ini lanjut 2,8% Targetnya belum kena 294 Kita lihat aja Apakah besok lanjut lagi Kalau misalkan Kena Ini akan sangat bagus Targetnya masih sama 294 Dan 312 Selanjutnya Unilever Nah yang kita tunggu Akhirnya Breakout Hari ini 4840 Ditembus Dan close di atasnya Di 4850 Nah ini menarik ya Sudah semakin menarik Ini kalau misalkan Teman-teman ngikutin Sudah saya bahas terus Untuk Unilever Nah hari ini Tembus Nah mudah-mudahan Besok lanjut lagi nih 4870 Bisa ditembus ya Dan close Sampai dengan penutupan Targetnya lumayan ya Ke 5200 Next adalah Silo Nah untuk Silo Ini memang Tidak terlalu liquid Sahamnya Tapi hari ini Kembali menguat lagi Dan sudah Kena targetnya nih Di 1355 Bahkan close Di 1360 Apakah Silo Mau Lanjut Kalau mau lanjut Next target adalah Di 1415 Ya Selanjutnya Adalah Raja Raja juga kembali Menguat lagi 1,7% Target yang masih sama ya 1200 Mungkin kalau sudah kena 1200 Yang mau TP Boleh Tapi kalau misalkan Dia berhasil Breakout 1200 Boleh hold Ya tapi Mesti hati-hati juga Mengingat saham ini Sudah tinggi Tapi kalau misalkan Dia close di atas 1200 Ini mau satu titik Ini akan Mudah-mudahan Bisa lanjut lagi Menembus 1230 Sesuai perkiraan kita Kemarin ya Untuk WAPO Hari ini Akhirnya menghijau Setelah hari koreksi Masih bertahan Di atas 214 Hari ini Dia menghijau Nah ini juga Boleh diperhatikan Pergerakannya WAPO besok Kalau berhasil Menembus 234 Kalau 234 Ketembus Masih ada Resisten Sebagai target Di 268 Tapi kalau misalkan Tidak kena Mungkin Target terdekatnya Ada di sekitar Harga 254 Selanjutnya adalah Pani Pani juga Kita bahas Kemarin Hari ini Lanjut 3,7% Sudah sempat Harga tertinggi Di hari ini Yaitu Di 1115 Target Resisten Juga ada Ditembus Mudah-mudahan Masih bisa lanjut Next target Adalah Lumayan tinggi Mudah-mudahan Bisa ke 1230 Dipantau Untuk Pani Mudah-mudahan Bisa lanjut Lagi Selanjutnya adalah Aisa Aisa setelah Kena target 156 Lalu Ditutup Koreksi 2% Tapi masih Boleh diperhatikan Kalau dia Menghijau lagi Di atas 149 Mungkin Banyak yang TP Hari ini Jadi Turunnya Lumayan Ketika sudah Kena target Dia turun Lagi Tapi Gak apa-apa Kalau misalnya Teman-teman Masuk Di Tanggal 20 Kemarin Karena Saham ini Saya bahas Di tanggal 20 Mungkin Yang Masuk Tanggal 20 Sudah TP Tapi Kita Lihat Aja Kalau kembali Menguat Lagi Dan Bisa Bertahan Di atas 149 Masih Layak Untuk Dipertahankan Atau Di hold Kalau Misalkan Dia bergerak Di atas 149 Targetnya Dia harus Tembusin 156 Untuk Target 168 Next Adalah TRJA TRJA Hari ini Naik 5% Menembus Target 246 Ini Kalau Lanjut Kalau Misalkan Lanjut Dia sudah Kena 2 target Di sini 252 Tapi Dia ketahan Di area Harga 254 Ini Kalau 254 Ditembus Next Target Ini adalah Di 276 Dipantau Wajah TRJA Besok Kalau Kembali Menguat Lagi Khususnya Di atas 254 Kalau Misalkan Dia tembus 254 Mudah-mudahan Bisa Ke 276 Selanjutnya Adalah Cevin Cevin Setelah Breakout Sudah Kena target 316 Dia turun Lagi Rites 304 Masih Boleh Dipantau Kalau Masih Bertahan Di atas 304 Harapannya Untuk Trend Yang Jangka Panjang Dia Bisa Bertahan Dulu Beberapa Hari Di atas Harga 308 Sayangnya Hari Ini Dia Close Di 306 Mudah-mudahan Bisa Close Di Atas 308 Di Perdagangan Minggu Depan Atau Minggu Ini Kalau Kalau Sudah Sudah Bergerak Di atas 308 Ini Sudah Boleh Menarik Lagi Untuk Trend Yang Jauh Lebih Panjang Selanjutnya Adalah Petro Petro Hari ini Kembali Menguat 7,4% Lagi Ini Saham Ini Terus Naik Tapi Hati-hati Tidak Terlalu Liquid Jadi Dipantau Aja Mau bikin New ATH Lagi Next Adalah SSIA SSIA Hari ini Sudah Kena target Lagi Di 370 Next Target 390 Luar Biasa SSIA Setelah Breakout Masih Ngegas Terus Selanjutnya Adalah MTPS MTPS Setelah Dibawa Naik Terus Dibawa Turun 130 Sudah Ditembus Jadi Kita Lihat Aja Di Hari Ini Masih Bertahan Di Resisten 105 Mudah-mudahan Kembali Menguat Target Di 128 Karena 113 Sudah Kena Target 128 143 Jadi Dipantau Aja Untuk MTPS Masih Ada Pergerakan Selanjutnya Adalah WG WG Hari Ini Breakout Top Box 140 Next Target 146 Kalau Ditembus 152 154 Dan 157 Selanjutnya BNBR BNBR Juga Hari ini Doji Di 74 Tapi Masih Oke Masih Bertahan Di Atas 73 Kalau Misalkan Koreksi Pun Misalkan Dia Koreksi Paling Di 73 Selama Masih Di Atas 73 Masih Boleh Di Hold Harapannya Dia bisa Breakout Lagi Top Box Di 77 Target 81 Bisa Close Di Atas 81 Sangat Bagus Next Target 91 Untuk BNBR Ya Base Lanjut Hari ini Sudah Kena Target Bukan Target Apa Resisten Ditembus 148 Nah Mudah Lanjut Next Target Adalah Di 160 Untuk Base Hari ini Volumenya Kembali Menguat Lagi Berikutnya Adalah Jcon Jcon Kemarin Sudah Kita Bahas Jcon Hari Ini Dia Berkerak Menguat 8,6% Close Di Atas Target Di 126 Nah Next Target Terlihat 134 Mudah-mudahan Bisa Tembus Juga Kalau Tembus 134 Next Target Adalah Di 140 Dan Masih Ada Resistance Di Harga 147 Selan Selan Weton Nah Untuk Weton Hari ini Breakout 173 Nah Boleh dipantau Besok Kalau jalan lagi Targetnya Adalah Di 184 Kalau Ditembus Juga Next Target Adalah 197 Lanjut Ke Saham Berikutnya Yaitu Adi Adi Hari ini Breakout 452 Ini juga Sudah Kena Target 176 Tapi Tidak Bertahan Di Atas 476 Nah Ini Kalau Lanjut Next Target Adalah Di Resistance Atau Top Box 496 Kalau Ditembus Mudah-mudahan Bisa Ke 532 Next Adalah WSKT WSKT Breakout Box Juga Menembus 304 Close Di 316 Next Target 344 Untuk WSKT Dan Sama Yang Terakhir Adalah PTPP PTPP Juga Tembus Breakout Box 640 Close Di 650 Next Target Adalah 710 Oke Mungkin Sampai PTPP Dulu Untuk Video Part Kedua Masih Ada Sedikit Lagi Sebetulnya Tapi Nanti Saya Buatkan Aja Di Part 3 Jadi Cukup Pendek Videonya Jadi Teman-teman Stay Tunggu Aja Jangan Mana-mana Buat Video Part 3 Mudah-mudahan Saham Yang Di Part 3 Saham Yang Teman-teman Punya Oke Terima kasih Sudah Menonton Sampai Ketemu Lagi Di Video Dikutnya Bye Bye Sampai 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 Terima kasih.